Salam Damai Sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kasihi Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Oleh karena anugerahnya Kita boleh sehat hingga saat ini Dan kita sepakat Itu adalah karena pemeliharaan Tuhan Betapa tidak di tengah-tengah pandemi ini Berita-berita satu persatu berguguran Tetapi kita hamba-hamba Tuhan Anak-anak Tuhan yang ada di dalam naungan Tuhan telah menjaganya Tuhan telah memeliharanya Oleh karena itu Mari kita bersyukur kepada Tuhan Dan terus berharap mujizatnya terjadi Bahwa darahnya yang luar biasa Menutup bungkus kita semuanya Sehingga mebebaskan, melepaskan Kita dari paparan COVID-19 Saudara-saudara COVID-19 ini Menguji iman kita Ada bagian yang harus kita lakukan untuk melawannya dengan iman Yaitu pengharapan kita Sebab pengharapan itu tidak pernah mengecewakan Ada bagian yang kita harus lakukan dengan tindakan Yaitu sebagaimana Sebagaimana Himbauan dari pemerintah kita Untuk menjaga protokol air kesehatan Dan lebih daripada itu saya himbau Semuanya kita mengikuti vaksin Jika bangsa ini sudah selesai vaksin Doa dan harapan kita Tangan Tuhan yang kuasa Nolong Sehingga Kalaupun kita berdampingan dengan COVID-19 ini Kita kuat Kita sehat Dan kita bisa mengalahkannya Kedua kita bersyukur kepada Tuhan Untuk penyelenggaraan sidang 11 sinode GKRI 1-10 sidang sinode GKRI Itu dilaksanakan dengan Tata muka pertemuan regawi Yaitu on-site Tetapi sidang 11 ini Disiapkan Secara semi-virtual Yang pada akhirnya diselenggarakan Dengan full virtual Oleh karena PPKN Sudara Kita bersyukur Masa-masa persiapan sampai pelaksanaannya Tuhan telah menolong Sehingga Kita mampu menyelesaikannya Meskipun ada banyak dinamika di dalamnya Tetapi setelah selesai Kita meresponi dengan baik Sebagaimana Salah seorang hamba Tuhan mengatakan Bahwa hasil sidang kita adalah Jawaban doa kita Oleh karena itu Mari paska sidang ini Kembali kita bergandengan tangan Kembali kita kepada pangkilan pelayanan kita Yang hakikat Yaitu melaksanakan Anak agung Tuhan Yesus Yaitu memberitakan kabar baik Kabar sukacita Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Selanjutnya saya juga Menghimbau kepada seluruh hamba-mba Tuhan GKRI Di seluruh Nusantara Untuk terus memelihara Kesatuan di antara kita Cara khusus di dalam Tubuh Kristus GKRI Latumenten Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Mari kita menjaga narasi-narasi kita Mari kita menjaga Jaringan-jaringan pribadi kita Dengan sesama hamba Tuhan Dan biarlah Lekarna kesatuan roh Dan Kita memelihara persatuan ini Dengan sekuat tenaga Sehingga Kita dapat Mewujudkan Seluruh panggilan berhani Untuk kita melayani Tuhan Di tengah-tengah Jemaah lokal yang Tuhan percayakan Kita gembalakan Ke depan Anjelis Pusat Sinode mengedepankan Pelayanan-pelayanan rohani ini Dan juga Menyasar Pelayanan-pelayanan utama adalah Kepada para gembala Para pendeta Para penginjil Apabila gembala sehat Maka domba-domba pun Menjadi sehat Mari Bapak Ibu Saudara Yang Tuhan Yesus kasihi Perhatikan kebutuhan-kebutuhan Ruhani jemaat Yang Tuhan percayakan Bagi kita Maka para gembala Para pendeta Para penginjil Kedepankan itu Dan Penuhilah kebutuhan Ruhani seluruh jemaat Terutama di masa-masa Pandemi ini Giatkan pelayanan-pelayanan Yang sifatnya virtual Teleponan Dan Pingilah jemaat-jemaat Yang terpapar Dan Tuhan akan menolong Sehingga dengan demikian Saya punya keyakinan Pasca Wabah ini Maka terjadilah Apa yang dulu Dinamakan transformasi itu Pelipat gandaan jiwa Maka kita siapkan segalanya Agar kita adalah termasuk Penuai-penuai jiwa Tersebut Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan Yang sudah melayani Tuhan Selama ini puluhan tahun Dan mari Dalam sisa pelayanan kita ini Kita mempersembahkan Yang terbaik bagi Tuhan Anjelis Kusat Sinodik Komitmen untuk melaksanakan Setiap mandat yang sudah dipercayakan Oleh para gembala Pendeta penginjil Doakan kami Untuk dapat Mewujudkannya Segala puji hormat dan syukur Hanya bagi Tuhan Mari Kita jadikan GKRI ini Kereja yang mengasih Kereja yang berduk Kereja yang bersasi Dan Kereja yang mengutus Doa saya Pada seluruh gembala Pendeta penginjil Majelis Dan seluruh jemaah Tuhan Biarlah Berkat pemeliharaan Tuhan Senantiasa mengiringi Perjalanan pelayanan kita Dan kiranya kita Memelihara Kesatuan roh Kesatuan Tubuh Kristus Dalam wadah Sinodik GKRI Secara khusus Yang dilatuh mental Terpujilah Bapak disuruhkan Inilah Yang boleh saya sampaikan Buat kita Kiranya Tuhan Memberkati kita semuanya Shalom Terpujilah Bapak disuruhkan Bapak disuruhkan Bapak disuruhkan Bapak disuruhkan